Saya menemui banyak sekali korban penipuan itu mengaku seperti dihipnotis Nah loh, jadi mereka tuh nurut aja apa katanya penipu, apa maunya penipu Karena mereka seperti terhipnotis gitu loh Disuruh foto ATM nurut saja, disuruh pergi ke mesin ATM nurut saja Disuruh pergi ke kasir BRI link kemudian ngasih kode pembayaran nurut saja Jadi mereka itu seperti terhipnotis Nah banyak sekali korban-korban penipuan itu merasa, merasa seperti itu Nah dalam video ini kita coba kupas tuntas bagaimana cara penipu ini kok bisa Penipu ini membuat para korbannya bisa nurut, membuat para korbannya ini manut-manut saja Dimintain apapun manut saja kan seperti itu Nah jadi teman-teman penipu sekarang itu sudah pinter-pinter Mereka sudah tahu lah ilmu psikologi, hipnoterapi bahkan ya Sehingga mereka bisa menggiring otak para korbannya ini Jadi caranya adalah penipu ini memberikan kabar kepada korbannya ini kabar yang terlalu sedih Ataupun terlalu mengembirakan gitu kan Ada beberapa orang yang tidak bisa dihipnotis Biasanya penipu langsung dikat telponnya, langsung pergi, langsung blokir gitu Tapi ada orang-orang yang memang dari awal itu sudah ngeh ini Oh penipu ini sudah ngeh bahwa oh ini bisa nih, bisa dihipnotis secara online ya Saya coba hipnotis ini bukan dari sisi medis, dari sisi yang mistis gitu ya Tapi dari sisi keilmuan ya, dari kejiwaan ya Jadi hipnotis secara online ini memungkinkan terjadi Caranya adalah membuat korban ini terlampau senang ataupun terlampau susah Terlampau senang itu gimana? Terlampau senang itu misalnya Nanti penipu itu ngasih kabar bahwa oh ini kamu dapat giveaway 50 juta, 100 juta Nah korban ini yang mungkin nggak pernah ya megang uang sebanyak itu Yang biasanya cuma megang uang ratusan ribu Terus kemudian ada kabar nih, dapat uang 50 juta, 100 juta Tentu akan menjadi sangat senang Jadi hatinya itu terlampau senang Nah ketika hatinya sudah terlampau senang ini Maka saraf neokorteknya ini Ya ini akan off ya Ini saraf neokortek itu adalah saraf logika Nah ketika saraf logikanya off ya Yang ada penipu ini akan memainkan otak korban ini Karena udah nggak ada logika lagi Yang ada main perasaan terlalu senang Akhirnya korban manut-manut aja Nurut-nurut aja dikasih petunjuk ini itu Itu nurut-nurut saja Atau misalnya dapat lelang motor Ya dibilangin ini ada lelang motor Enmeg harganya 5 juta Nah korban ini terlanjur senang Waduh ini kesempatan Kesempatan terbatas Saya harus memanfaatkan itu di benaknya korban Padahal itu adalah pancingan penipu Membuat korban ini terlalu senang Ya membuat korban ini terlalu senang Sehingga manut aja apa kata penipu Nah biasanya nanti penipu itu Untuk memancing korban ini Menggunakan periode waktu yang sangat singkat Misalnya Oh ini kamu dapat hadiah giveaway 50 juta 100 juta Saratnya kamu harus bayar admin Tapi gak boleh lebih dari jam 1 siang Ini waktunya tinggal 2 jam Nah ini membuat orang yang sudah terkena Saraf neokorteknya tadi off ya Tidak bisa mikir panjang Karena terlanjur senang ya Karena terlanjur senang ini akhirnya Ini penipu akan mendominasi pembicaraan Biasanya Oh nanti dibilangin Oh ini harus segera Oh ini harus Kalau gak dikirim Maka uangmu akan hilang Maka hadiahmu akan hilang Sehingga korban ini akan Terus otaknya seperti tercuci Sehingga akan cari pinjaman kanan Pinjaman kiri Bahkan pinjol Untuk membayar si penipu tadi Gitu loh ya Atau misalnya tadi Yang kasusnya lelang online Ini karena sudah terlanjur senang Apalagi dimasukkan di grup telegram Dia akan melihat Dia akan melihat Ini korban ini akan melihat Banyak sekali testimoni-testimoni Bahwa oh ini lelang beneran Oh ini saya dapat handphone beneran Saya dapat komputer beneran Harganya murah Nah ini makanya korban Karena terlalu senang Dengan testimoni-testimoni itu Yang seharusnya gak masuk akal pun Harganya menjadi masuk akal Karena tadi Sarap neoporteknya sudah off Sarap logikanya sudah off Karena mendapatkan kabar yang terlalu senang Atau malah kabar yang terlalu sedih Juga bisa saja Misalnya ada ibu-ibu yang ditelepon Oh ini anaknya kecelakaan Bingung, sedih, don Makanya si ibu ini akan nurut aja Ketika dimintain Oh ini saya dari rumah sakit Saya dari kepolisian Minta segera dikirim uang Agar anaknya bisa dioperasi Nah ini si ibunya ini akan Korbannya ini akan nurut aja Karena sarap neoporteknya Sarap logikanya tadi sudah off Sudah terlanjur sangat khawatir Karena anaknya diimpulkan kecelakaan Sehingga gak ada logika Oh saya harus telepon ke sekolahnya Atau saya harus datang ke tempat itu Atau gimana gak ada Karena panik gitu ya Jadi caranya penipu itu Membuat kabar Membuat kita terlampau sedih Atau membuat kabar kita terlampau senang Ya jadi sedihnya kebangetan Atau senangnya kebangetan Itu bisa membuat sarap neoportek Atau sarap logika kita off atau pasif Nah ketika sarap logika kita off atau pasif Penipu dengan mudah memperdaya kita Kita akan nurut saja gitu loh Atau ada lagi misalnya Ada penawaran investasi Yang returnnya tinggi Sehari bisa 100% Nah ini kan kamu seneng Misalnya kamu sekarang lagi gak butuh Lagi butuh duit Sekarang lagi gak punya uang gitu Terus tiba-tiba ada penawaran investasi Yang menawarkan sehari bisa 100% Kamu tanam 1 juta Hari ini bisa membalik jadi 2 juta Atau kamu tanam 1 juta 3 hari lagi bisa membalik 3 juta Nah itu membuat kamu seneng banget kan Nah keadaan itu Keadaan itu akan membuat sarap neoportekmu menjadi off Keadaan itu akan membuat kamu menjadi Tidak menggunakan logika lagi Sehingga apa Sehingga ya itu tadi Penipu nurut saja Kamu apa kata penipu gitu loh Penipu minta Oh ini harus top up untuk investasi 1 juta Kamu top up Pas kemudian gak bisa ditarik Penipunya bilang Oh ini karena harus ada bayar asuransi dulu Sebesar 200 ribu kamu bayar Oh ini harus bayar pajak dulu Biar dicairkan kamu bayar Karena sudah off terlanjur Harapannya itu tinggi gitu loh Nah ini terutama bagi teman-teman Yang kena penipuan modus giveaway Modus giveaway mengatasnamakan artis Mengatasnamakan Baim Wong Mengatasnamakan Yusuf Hamka Mengatasnamakan John LBF Mengatasnamakan siapapun Ingat ya Mengatasnamakan Bukan artis-artis itu yang menipu Nah ketika kamu dapat kabar Kamu sebagai pemenang giveaway Langsung seneng Orang yang biasanya gak pernah pegang duit 1 juta Gak pernah pegang duit 1-2 juta Tiba-tiba dapat uang 100 juta Logikanya akan off Sarap neokorteknya akan pasif Ya itu membuat Nanti akan manut saja Disuruh bayar ini Disuruh bayar itu Disuruh ngasih data kredensial Manut saja gitu loh Manut saja Nurut saja Sehingga penipu ini bisa mempermainkan otakmu Nah itu ya Jadi hipnotis secara online Itu caranya seperti itu Membuat kabar yang terlalu senang Ya Kemudian atau terlalu sedih Ya Kemudian penipu akan mendominasi percakapan Jadi otakmu akan di brainwash Kamu akan dibilang Oh tenang saja bu Ini beneran dari mbak imbong Ibu gak usah khawatir Ini sudah banyak yang dapat Dia akan mendominasi percakapan Sehingga kamu tidak sempat berpikir Karena begitu kamu mau mikir Sudah dikasih counter percakapan Yang terus menerus Penipu mendominasi Sehingga apa Sehingga ya Kamu itu gak Iya-iya aja Nurut otakmu Itu seperti Dikendalikan penipu Gitu loh ya Jadi itu Jadi itu sebabnya Kenapa banyak sekali Orang yang terkena penipuan online Itu selalu bilang Saya seperti terhipnotis Saya kok nurut-nurut saja ya Oh iya mas Saya kok manut-manut saja ya Dikusuh Disuruh Ngasih foto ATM bolak-balik Ini kenapa ya Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu Jawabannya itu tadi Karena penipu Bisa Membuat otakmu Seperti terhipnotis Dengan kabar yang Terlalu senang Atau kabar yang Terlalu sedih Jadi Kalau kamu Tiba-tiba Ada telpon dari nomor Yang tidak kamu kenal Kemudian memberikan Kabar yang terlalu senang Ataupun terlalu sedih Stop dulu Tutup dulu telponnya Kamu rehat sejenak Tarik nafas Minum air Gitu ya Kemudian setelah tenang Kamu bisa mencerna Apakah ini penipuan Atau tidak Karena kalau gak gitu Penipu ini akan Mendominasi terus Dia ngomong terus Ngoceh terus Sehingga Kamu itu seperti Nurut-nurut aja Karena penipu itu dengan Dia ngomong terus Ya kamu Dengerin itu akan Secara tidak langsung Mencuci otakmu Apalagi kondisi neokortexmu Ya syarab logikamu Sudah off Karena kabar terlalu senang Atau terlalu sedih tadi Ya ini membuat Penipu dengan mudah Mendominasi otakmu Jadi hati-hati Kalau dapat Nomor telepon yang Baru Nomor telepon yang Baru kamu kenal Yuk hati-hati selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!